Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra dan di video ini saya bakal nge showcase addon minecraft lagi ya yaitu addon return of dragon dan disini tuh dragonnya tuh banyak banget yang bisa kalian coba gak cuma satu gitu kan nanti saya juga bakal ngasih tau gimana cara ngetaming dari dragon-dragonnya itu mekanik kalian nonton gitu ya sampai akhir dan kalau kalian mau download seperti biasa udah saya taruh itu link yang ada di deskripsi dan jangan lupa buat kalian yang mau nyoba addon ini nyalain mode eksperimen gameplaynya karena itu sangat berpengaruh banget buat si addon ya karena kalau gak dinyalain gak bakal bisa jadi percuma gitu kan dan daripada kelamaan mendingan kita langsung lanjut nge showcase aja gimana sih bentukan dari si addon return of dragon ini ya oke saya bakal ngasih tau ya gimana sih cara ngedapetin dari telur-telur yang ada disini gitu ya di addon ini kalian tinggal buka aja seperti biasa buka inventory kayak gini buka inventory buka kaca pembesar dan kita bakal scroll aja ke bagian telur kita bakal scroll kayak gini mana bagian telur nah disini tuh langsung bakal muncul telur-telur baru dan disini tuh banyak banget anjir kayak sekitar tuh ada 30 lebih telur yang bisa kalian gunain gitu kan setahu saya tuh ini tuh 50% atau 80% tuh bisa kalian timing gitu sih tapi saya gak tau gitu kan cara ngetamingnya jadi cuma beberapa doang yang dikasih tau sama kreatornya gitu ya karena rata-rata tuh disini tuh semuanya hampir semuanya tuh naga gitu kan jadi ya mungkin bisa ditaming gitu kan karena naga woy setahu saya tuh naga bisa ditaming gak ya rata-rata nah kita bakal scroll aja ke paling bawah kita bakal scroll ke paling bawah dan disini tuh langsung bakal muncul kayak item-item dan armor-armor yang ada di etonin disini tuh banyak banget dan disini ada makanan dari buat dragonnya gitu ya disini ada armor juga ada kristal-kristal gitu ada pix-egg ada sword ada hulu ada axe juga ada shovel juga banyak banget gitu kan yang bisa kalian coba ada arrow juga gitu kan ada bow juga disini tuh armor-armornya juga banyak banget cuy dan oke saya bakal ngasih tau ya gimana sih cara ngetaming beberapa dragonnya tapi disini tuh saya cuma taunya tuh beberapa doang gitu kan gak semua dragon saya tau gitu anjir karena gak dikasih tau gitu kan sama kreatornya disini saya udah ngambil 4 telur yang bisa kalian timing gitu ya sebenernya tuh banyak banget nanti saya bakal ngasih tau juga tapi sabar woy ini saya sabar saya tuh bakal nge-taming tuh 4 dulu gitu kan pelan-pelan ya anjir disini tuh ada telur yang namanya tuh dragao, relampago, azul, macho gitu ya kita bakal spawn aja kayak gimana bentukan dari si dragon ini nah jadi tuh bentukan dragonnya tuh kayak gini ini tuh ada logo apa anjir ada tulisan M anjir jadi kayak gini ya bentukan dari si dragonnya dia tuh kayak ada petir-petirnya gitu di sayapnya dan itu ngapa jadi muter-muter ya anjir dan kalo misalnya kalian mau ngetaming tuh disini tuh ada makanannya gitu ya buat ngetaming si dragonnya namanya tuh disini ada karne elektrika gitu kalian tinggal deketin aja kayak gini loh kok gak muncul anjir bacaan timingnya oke guys saya lupa jadi kalo kalian mau ngetaming si dragonnya tuh ada telur khusus gitu ya buat ngetaming namanya tuh domavel gitu belakang ya kita bakal buka aja kayak gini disini tuh ada spawn, dragao, relampago, azul, macho, domavel gitu pokoknya yang ada tulisan domavel tuh berarti kalian bisa teming gitu contohnya disini nih ada domavel juga berarti kalian bisa teming kita bakal taruh aja kayak gimana bentukannya ya sebenernya sama aja gitu kan gak ada beda-bedanya anjir disini tuh ya kayak gini bentukannya karena itu gak ada bedanya anjir cuma bedanya tuh cuma bisa di tem doang gitu kan yang itu gak bisa di tem yang ini tuh bisa di teming gitu cuy kita bakal deketin aja nah disini langsung bakal muncul tulisan teming kita bakal teming teming nah langsung udah ke teming gitu kan dan kalian gak perlu apa gak perlu saddle gitu ya buat naikin si dragonnya kalian bisa langsung naikin tanpa saddle gitu cuy hey that's pretty good kalo misalnya kalian mau terbang itu gampang banget kalian tinggal ngeliat ke atas aja buat terbang kalo mau turun ya kalian tinggal ngeliat ke bawah aja gitu kan langsung turun gitu loh jadi kayak gitu ya cara mengendarai si dragonnya tuh gampang banget anjir kalian tinggal teming aja karena kalo kalian tinggal teming itu gak perlu menggunakan saddle gitu ya jadi kalian gak perlu capek-capek buat nyari saddle buat ngetaming si dragonnya gitu disini juga ada namanya domavel kita bakal spawn kayak gimana bentukannya dan disini warnanya juga beda mana anjir kok gak muncul nah jadi kayak gini bentukan dari si apa mana sih namanya anjir namanya tuh dragao, relampago, cyano, femeia, domavel gitu ya kita bakal teming lagi ya kan kita bakal deketin anjir terbang anjir what the heck teming sumpah anjing terbang nah otomatis tuh langsung bakal keteming gitu ya pokoknya kalian menggunakan yang namanya tuh disini ada karne elektrika gitu ya buat keteming sih dari dragon-dragon ini jadi kayak gini ya bentukan dari si dragon tuh dari listrik-listrik gitu sih karena disini tuh ada listrik-listriknya gitu dari sayap-sayapnya dan keduanya juga sama gitu kan bedanya disini tuh ada tulisan F disini tuh ada tulisan M ini saya gak tau ya fungsi dari F sama M tuh buat apa gitu loh karena gak dijelasin anjir jadi kayak gitu ya cara teming dari si dragon-nya yang domavel yang ini khusus ini ini dua ini karena dia tuh menggunakan makanan khusus gitu ya namanya karne elektrika dan selanjutnya disini tuh ada naga-naga yang seperti biasa yang di belakangnya tuh tulisannya ada domavel yang dimana tuh kalian bisa teming gitu ya ada bacaan domavelnya disini ada macho domavel pokoknya tuh di belakangnya semuanya ada domavel berarti tuh bisa di teming gitu so kita bakal spawn kayak gimana nah oh ini gak usah di teming langsung bisa dinaikin anjir ternyata coba nah oh itu gak usah di teming anjir ada beberapa naga yang gak perlu kalian teming gitu ya karena dia tuh langsung bisa jadi tuh kayak ada beberapa dragon ya dragon khusus itu yang gak perlu kalian teming gitu ya menggunakan apa sih menggunakan makanan dragon atau menggunakan raw beef gitu ya jadi kayak ada beberapa dragon yang tanpa kalian teming tuh bisa kalian taikin gitu cuy contohnya disini tuh ada yang namanya tuh dragao turmalina albino macho domavel dia tuh kayak gak usah di teming bisa kalian taikin anjir no langsung ada bacaan mohon gitu ya kan berarti bisa langsung di taikin dan disitu ada bacaan ini tuh buat apa sih anjir sebenernya dan telur selanjutnya tuh disini tuh ada yang namanya tuh basilisco verde kita bakaspan kayak gimana bentukannya ini apa anjir ini tuh uler ya jadi kayak gini ini uler lah anjir jijik cokl sumpah anjir jadi kayak gini ya bentukan dari si basilisco verde gitu dan selanjutnya tuh disini tuh ada yang namanya tuh turmalina albino femeia morta kita bakaspan kayak gimana kayaknya ini dragon lagi dah mana anjir nah lah ini apa dah ini what ini apa anjir ini kayaknya ini kayaknya tuh ngebug gitu ya apa belum jadi dah saya gak tau jadi kita bakal spawn aja selanjutnya disini tuh ada yang namanya oh ini dragon kecil dah dan setahu saya tuh dragon ini tuh bisa kalian teming menggunakan yang namanya tuh kayak kue-kue gitu ya atau bibit seeds gitu yang warna coklat-coklat gitu kayak cocoa beans selanjutnya disini tuh ada telur yang namanya tuh ini portal apa ini anjir coba kita bakaspan kayak gimana oh oh ini tuh ternyata tuh bi oh sumpah anjir ternyata disini tuh ada portal yang bisa kalian gunain mungkin untuk kayak tempat-tempat dragon-dragon gitu ya selanjutnya disini tuh ada telur yang namanya tuh block coin hole vivo degrama ini namanya susah banget anjir dari mana coba terbakar spawn aja gimana bentukannya lah mana anjir what the lah oke guys segitu aja yang showcase add-on dari return of dragon ya kalau kalian mau download seperti biasa ini tuh masih beta 1 ya guys jadi ini masih banyak bug banget gitu kan atau glitch-glitch gitu contohnya kayak gini nih itu apa anjir bentukannya kagak jelas gitu kan jadi kayak gitu jadi tuh masih banyak bug gitu kan jadi masih beta gitu dan kalau kalian mau download seperti biasa udah saya taruh gitu linknya di deskripsi dan jangan lupa like share, komen, and subscribe serius banyak-banyaknya nonton sampai akhir dan see you in the next video bye-bye